Intro Marilah kita kembali lagi kepada gereja perdana. Sebelum kita melontarkan pertanyaan, yakni, Dapatkah perjumpaan kita dengan Allah, yang dalam Kristus telah menampakkan wajah dan menunjukkan hatinya, menjadi bagi kita juga bukan hanya informatif, melainkan juga performatif. Artinya, apakah dapat mengubah hidup kita? Sehingga kita mengetahui bahwa kita ditebus berkat pengharapan sesuai dengan artinya. Tidak sulitlah untuk mengerti bahwa pengalaman bagi kita, gadis Buddha di Afrika adalah sama seperti dialami banyak orang yang disiksa dan dihukum menjadi Buddha, yakni pada saat lahirnya agama Kristiani. Agama Kristiani tidak membawa pesan revolusi sosial, seperti Spartacus yang malang, yang perjuangannya telah menumpahkan begitu banyak darah, telah gagal. Yesus bukanlah Spartacus, juga tidak berjuang demi pembebasan politik seperti Barrabas atau Bar Kokba. Apa yang dilaksanakan Yesus yang mati di salib adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Perjumpaan dengan Tuhan semua Tuhan penguasa, perjumpaan dengan Allah yang hidup, dan dengan demikian perjumpaan dengan pengharapan yang lebih kuat daripada kesengsaraan perbudakan. Karena itu, pengharapan mengubah kehidupan dan dunia dari dalam. Apa yang menjadi baru tampak sangat jelas dalam surat Paulus kepada Filemon. Surat itu sangat pribadi, yang ditulis Paulus dalam penjara dan dititipkan kepada Onesimus, hamba yang melarikan diri, supaya diberikan kepada tuanya, yaitu Filemon. Paulus mengirimkan kembali hamba itu kepada tuanya, dari siapa ia telah melarikan diri. Ini dilakukannya bukan dengan memerintahkan, melainkan dengan mengajukan permintaan. Aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yang kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebab mungkin karena itulah dia dibisahkan secenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Orang-orang yang menurut status dalam masyarakat saling berhubungan sebagai tuan dan hamba, sejauh sebagai warga gereja yang satu, menjadi saudara dan saudari bagi yang lain. Dan dengan demikian mereka saling menyebut diri mereka kristiani. Karena baptis, mereka telah dilahirkan kembali dan dibimbing untuk minum roh yang sama, dan bersatu-satu sama lain menerima tubuh Tuhan. Walaupun struktur lahiriah tetap sama, namun hal itu mengubah masyarakat dari dalam. Apabila surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa umat kristiani di dunia ini tidak memiliki kediaman tetap, namun lebih mencari tempat tinggal yang akan datang, maka pendek kata hal ini tidak berarti sekedar mengharapkan masa depan. Masyarakat sekarang ini oleh umat kristiani diakui sebagai masyarakat yang belum seperti seharusnya. Mereka termasuk dalam masyarakat baru yang merupakan tujuan pejiarahan bersama mereka dan yang sudah diantisipasi dalam perjalanan pejiarahan itu.